Pemirsa pemanfaatan listrik tenaga surya semakin meluas di Afrika Selatan yang memang banyak mendapat sinar matahari. Sejumlah perusahaan tenaga surya di negara itu mendapat loncahkan permintaan tapi tidak memiliki cukup panel surya untuk dipasang. Berikut ini laporan Helm Yohanes dari VOE. Sinar matahari bersinar konstan di Afrika Selatan. Menurut para pendukung, kenyataan ini dapat membantu negara itu mengurangi ketergantungannya pada sumber energi yang mencemari, terutama batu bara. Teknisi panel surya, Bungani Moyo, berasal dari Provinsi Mpumalanga. Nama itu dalam bahasa isi Zulu, artinya tempat matahari terbit. Jadi baginya tenaga surya sangat masuk akal. pejabat energi Afrika Selatan sudah lama menganjurkan campuran sumber listrik termasuk batu bara, tenaga air nuklir, angin, dan tenaga surya. Solek Afrika Selatan adalah salah satu dari banyak perusahaan baru yang sukses memasang panel surya di rumah dan sektor bisnis. Perusahaan kecil ini mempekerjakan beberapa puluh orang, dan menurut direktur pelaksananya, ia ingin mempekerjakan lebih banyak karyawan jika bisa mengempor lebih banyak panel surya dari Tiongkok untuk memenuhi naiknya permintaan. Rain melihat permintaan naik tajam dari seribu permintaan pemasangan sebulan tahun lalu menjadi sekitar 25 ribu per bulan saat ini. Sebagian besar pelanggan menurutnya mengalami turunnya tagihan listrik sebesar 50 persen. Menurut manajer penjualan panel surya ini, dengan jaringan listrik Afrika Selatan tidak stabil, rumah dan pabrik bertenaga surya sebenarnya dapat menjual energi kembali ke pemasok jaringan listrik. Saya percaya bahwa penjualan ini adalah masa depan. Saya percaya bahwa di Afrika Selatan, dengan penjualan penjualan, sebenarnya membuat banyak pekerjaan jaringan jaringan, yang benar-benar menarik banyak orang, terutama orang yang terpengaruh, terutama jika mereka masuk ke penjualan dan mereka masuk ke industri. Bung Hany mendapatkan pekerjaan sebagai teknisi panel surya sejak tahun 2016, dan berawal tanpa pengalaman. Pria berusia 33 tahun ini mengatakan, ia ingin tetap berkarir di sektor energi terbarukan, dan akan terus memasang lebih banyak panel surya, karena menurutnya, esok matahari pasti masih akan terbit. Dari Arlington, Virginia, saya Helmy Johannes dan tim VOA.